Pemerintah Pusat mulai hari ini resmi melarang masyarakat untuk mudik akibatnya terjadi penurunan penumpang di terminal Raja Basa, Kota Benar Lampung. Meski begitu pemerintah terminal terbesar di Provinsi Lampung tersebut tetap beroperasi. Pemerintah resmi melarang masyarakat untuk mudik tahun ini. Larangan tersebut tertuang dalam Permenhub No. 25 Tahun 2020 tentang larangan penggunaan sarana transportasi mobil yang berlaku Jumat 24 April hingga 31 Mei 2022. dan dapat diperpanjang. Sehari diperlakukannya larangan tersebut suasana sepi terlihat di terminal Tipe A Raja Basa. Tak hanya pemutik, bus keluar masuk terminal terlihat sedikit. Kepala terminal Tipe A Raja Basa, Deddy Wijan mengatakan penurunan penumpang terjadi sejak Kamis kemarin. Penurunan penumpang dari terminal untuk antar kota antar provinsi mencapai 88,25 persen. Sementara untuk antar kota dalam provinsi AKDP, sepanjang 68 persen. Itu jelas sangat berpengaruh. Berpengaruh terhadap frekuensi jumlah kedatangan bus AKAP dari luar Jawa maupun Sumatera. Dan ditambah menurunnya jumlah kompansi penumpang yang singgah di terminal Raja Basa. Terus terkait sebelum puasa apakah ada terjadi lonjakan, kemarin pantauan kita H-1 bulan Ramadan itu terpantau sepi. Hanya beberapa pemudik saja yang singgah, tidak ada lonjakan yang sangat signifikan. Dan ditambah juga jumlah bus yang turun ataupun masuk ke dalam terminal juga mengalami penurunan. Jadi sangat berpengaruh terhadap jumlah penumpang dan kendaraan yang masuk ke terminal. Meski ada larangan untuk budik berlaku, tidak diberlakukan penutupan di terminal tipe A Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Henry Yansah melaporkan.